Ada yang jawab risaya terkait tentang kesulitan masuk di forum. Secara sistem tidak ada masalah. Saya boleh tahu, apa belum bisa masuk di forum ya? Yang ada kahut, ada apa semua? Iya, dok. Yang tidak bisa masuk di bagian mana? Forum. Yang lain? Kalau untuk forum, Pak. Ada yang bisa buka sekarang? Share screen. Tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana caranya kalau tidak saya screen? Bagaimana saya tahu bahwa tidak bisa masuk? Coba saya pakai yang bagus. Enggak. Baik. Siapa di antara kalian yang ada akunnya? Sekarang saya screen. Saya ingin tunjukkan. Siapa yang merasa tidak bisa masuk? Oke. Apa ini? Tugas kini, Pak. Masuk, Kasanti. Kenapa ini? Tugas apa ini? Ini tugas kini, Pak. Yang grup PPC. Kenapa di sini? Sudah tugas masuk, Pak. Kasanti saya kasih masuk, Pak. Saya cuma ingin tahu saya. Siapa yang merasa tidak bisa masuk? Saya Prof. Grup Silido. Pikir juga, Pak. Namanya? Namanya, Pak. Pikir, pikir. Namanya, namanya. Ya? Junira Jamil, Prof. Indra? Junira Jamil, Prof. Begini, Junira. Junira Jamil. Seperti ini namanya? Iya. Banyak juga, Junira ini. Junira, Pak. Junira. Begini? Ya, Junira Jamil. Begini? Ya, Prof. Oke, kita lihat dulu ya. ID dan kompet ini? Ya. Oke, kita masuk. Masuk di grup, kan? Yang di forum, Pak. Forum, Prof. Yang ini sudah bisa di sini? Sudah, Prof. Sudah bisa masuk? Sudah, Prof. Kita masuk di sini, Pak. Grup Silido. Ya, kan? Sudah itu masuk di sini, kan? Bisa, ya? Iya, Pak. Semuanya betul. Yang begini, ya? Itu baru pucuk. Iya. Di forum juga begitu? Iya, Pak. Forum juga begitu, Pak. Di forum juga begitu, Pak. Gobek. Gobek, sih. Yang mana ini yang grup ini, ya? Di bawah, di bawah, Pak. Pekan kit. Di bawah tinggal. Nah, itu. Grup Silido. Grup Silido. Grup Silido. Yang bisa masuk siapa? Kelompok grup. Kahot, Kak. Yang bisa masuk kelompok berapa? Kahot, Pak. Kahot, Pak, yang bisa masuk kemarin. Sama PT 1 yang... Mentimeter juga. Ah, Mentimeter. Ini juga bisa masuk, Pak. Oke. Terkait dengan itu, kita akan tambah, ya? Terkait dengan itu, kita akan tambah waktunya diskusinya di sana. Gak apa-apa. Sambil, kan pekan depan. Ini pekan ke-7, ya? Pekan ke-6 sekarang. Pekan ke-6. Kan saya tujuh, Pekan. Pekan ke-8 baru prokstarif masuk. Berarti kita masih ada, kan? Jadi tidak apa-apa. Nanti kita tambah waktunya. Saya akan cek kenapa tidak masuk di forum. Tapi diskusinya di sana, ya? Iya, baik. Jadi di grup itu, masing-masing grup bersama-sama. Jadi misalnya grup Kahot, itu membuat panduan Kahot. Atau kalau di Selido, ya Selido. Bentuknya seperti yang ada di Petatus yang saya buat. Di modul saya, tau? Langkah-langkahnya seperti itu. Ada screenshot gambarnya. Langkahnya sehingga kalau orang baca, mereka bisa tahu. Bisa, ya? Baik, bro. Jadi ada dilihat dari sisi dosen. Dan ada dilihat dari sisi peserta kuliah. Jadi ada dua bentuknya, loh. Bagaimana kalau orang yang mengakses, dan bagaimana kalau ada orang yang membuat. Ini jelas, ya? Baik. Pagi ini saya hanya ingin share tentang optimasi MS Word. Saya ingin tanya. Di MS Word, saya ingin tanya beberapa. Pertama, apakah kalian sudah terbiasa membuat daftar risi otomatis di MS Word? Kalau membuat daftar pustaka akan biasa, atau dikaitkan dengan Mendeley? Mendeley. Sudah terbiasa dengan itu, loh. Belum permasalahan, Prof, Pak, B. Permasalahan, Prof, Mendeley-nya tidak bisa diinstal di saya. Khusus saya, Prof, permasalahan saya adalah Mendeley-nya tidak bisa diinstal di komputer saya. Kalau yang lain sudah pernah install? Sudah, Pak. Sudah pernah install. Cuma yang masukkan dalam Word itu yang langsung tersusun sendiri itu, Pak, yang kami masih bingung. Dia kadang tidak muncul, kadang ada belum muncul. Oke. Kalau begitu, saya akan menajarkan bagaimana membuat daftar itu di Word sendiri. Karena di Word sendiri itu ada daftar risinya seperti Mendeley-nya. Nanti bisa dikonversi, tau? Oh, iya. Karena kalau Anda, saya kadang setengah mati, atau kami di pembina, apa namanya, pembimbing skripsi atau penginskripsi, kadang kalau kakak-kakak kalian membuat proposal atau laporan tesis, itu tidak menggunakan otomasi Word. Jadi Word itu seperti mesin ketik saja, cuma menggunakan komputer, tidak ada otomasinya. Dan itu kadang menyelidikan kita. Jadi hari ini saya akan share, silakan bertanya tentang masalah kursi tentang TDMS Word. Ini ada beberapa trik-trik yang akan saya lakukan, karena bagaimanapun juga sebagai calon pendidik, atau pemerhati, atau peneliti di dalam bidang kebidanan, kalian harus betul-betul menguasai hal ini. Baik, saya share ya. Saya share Word, sorry. Ini saya tutup dulu. Ini juga saya tutup supaya tidak mengganggu. Sekarang saya masuk di Word. Oke, ini saya buka seperti ini ya. Baik, pertanyaan pertama saya, Anda lihat semua di sini, yang di ujung kanan ini? Iya, Pak. Tahu gunanya ini transform? Belum, Pak. Oke, saya kasih contoh. Ini Excel. Anda lihat Excel bisa buka? Iya, muncul, Pak. Saya cuma butuh ini, saya cuma butuh saja data. Ya, ini Anda lihat ya, ini. Coba kita lihat ini transform. Oh, maaf, terbalik. Ya, fungsi transform sebenarnya yang saya menjelaskan itu adalah misalnya, sorry, ini di, ini contoh di Excel. Maaf. Ini misalnya seperti ini ya. Datanya Anda lihat turun-turun, disusun ke bawah? Iya. Iya, tahu? Anda lihat ini ya? Iya, Pak. Oke, saya kasih. Iya, Pak. Nah, terkadang ada waktu di mana data ini harus disusun ke sini. Begini. Iya, kan? Samping. Iya, samping. Jadi caranya ini di-copy. Ini begini ya. Oke. Kemudian klik di sini. Di sini ada namanya paste special. Oke, klik. Kemudian di sini ada transpos. Ini ya, Pak. Ini ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kemudian di-click. Ini simpan di sini, lalu simpan di sini kursornya. Kemudian Anda paste special. Kemudian klik transpose. Ya, seperti ini. Jadi, data itu sudah tadinya bersusun ke bawah. Ini sudah bersusun ke sana, Pak. Daripada kita kasih pindah satu-satu. Oke, bisa ya? Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Oke. Saya ulangi, ya. Block ini, ya. Block. Copy. Ini copy, dong. Pindahkan di mana akan ditransform. Jadi, bisa dapat channel. Block, copy. Pindahkan di salah satu-satunya, kemudian klik paste special. Baru klik transpose. Nah, dia bersusun ke belakang, Pak. Ada yang mau coba? Saya ditampilkan. Bumi, saya berlaku sebaliknya, Pak. Iya, berlaku sebaliknya. Oke, ada masalah, Pak. Ya. Oke, balik. Sekarang dibalik juga, ya. Sudah. Block itu, ya. Block itu. Copy. Iya. Ya, dia akan susun ke bawah. Jadi, bisa pakai persa, ya. Oke. Baik, lanjut. Saya buka lagi. Nah, sekarang. Nah, saya kembali ke screen saya. Ini saya off-kan dulu. Saya tidak off-kan. Saya ambil datanya ini. Buka tadi. Oh, sudah ada di Word ya ini. Sekarang, ini kan dalam... Ini sebenarnya... Ini dah... Sebenarnya ini kan tabel, tau ini. Kalau Anda lihat ya, ini kan tabel. Kalau Anda aktifkan. Ini kan dia tabel, tau. Ini. Anda lihat ya ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Seringkali... 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 Ini kita mau bongkar. Iya, tau. Betul. Betul ya, Pak. Anda lihat di atas. Coba lihat, perhatikan ya. Kalau saya klik di tempat saya begini. Anda lihat, perhatikan. Ini tabel. Ada tabel. Kursor saya bagian bawah. Di sini, Anda lihat ya. Ini kursor. Nah, Anda lihat di sini. Ujungnya di sini. Hanya hell, kemudian nitro terakhir. Tapi kalau ini saya block. Saya klik. Ini ada layout di sini. Di belakang di sini bertambah lagi. Ini warnanya... Warna biru, tau. Ada tambahan dua. Tadi kan terakhir nitro. Anda lihat di sini menunya di atas. Iya, iya. Seperti kan. Terakhir nitro. Ini warna hitam, tau. Warnanya tulis yang ini hitam, kan. Nah, ini ada tambahan dua menu. Begitu setiap block ini ya. Tambahan dua. Warnanya biru. Nah, ini kalau saya membongkar. Pakai layout. Iya kan. Di sini ada banyak convert to text. Iya kan. Paragraph, boleh. Terserah. Coba lihat. Nah, ini sudah... Bentar. Jadi ini sudah hilang apa namanya. Ini sudah bukan lagi. Ini sudah keluar dari... Mengeluarkan apa itu? Dari. Mengeluarkan dari kolom. Kita mengeluarkan dari kolom ini. Jadi ini sudah tidak... Misalnya, Saya sudah punya data kolom. Apakah? Minta saya ambil file baru dulu. Apakah? Anda bisa coba lah. Kalau ada misalnya data di kolom ya. Anda ingin bongkar. Anda ingin bongkar ke apa itu? Di dalam kolom. Mau dibongkar ke text? Itu pakai itu ya. Ini tadi. Kita ulangi misalnya. Ada punya tabel ya. Begini. Ya kan. Bisa lagi. Di sini ada misalnya ukuran. Ya kan. Berat. Atau apalah begitu kan. Nah ini. Coba kita lihat. Kita praktek ya. Ini saya blok ini. Kemudian di sini. Di bagian atas. Ada layout. Di sini ada compare to text. Ini coba deh. Program mark. Ini. Dia terbongkar sekarang. Ini jelas ya. Jelas itu ya. Oke. Ya Pak. Ini. Oke. Nah. Yang lain lagi. Saya ingin tunjukkan. Kalau misalnya. Anda masuk di Google. Ya. Anda masuk di Google. Anda mencari masalah kebidanan. Ya. Begini. Seringkali. Ya. Apakah kalian biasa melakukan ini? Ya. Seperti ini. Kemudian Anda copy begini. Kemudian Anda copy. Kemudian Anda masukkan di Word begini. Permalukannya ini. Kenapa di jurnal. Sebaiknya kalau ada seperti ini. Sumpah tidak ketahuan bahwa itu Anda benar buat. Gunakan ini. Di tempatnya pasti ada ini. Namanya notepad. Ya kan? Cari notepad ya. Oke. Yang tadi itu di-paste di sini. Ini. Ya kan? Yang tadi itu di-paste di sini. Nanti kalau sudah. Ini di-copy baru. Masuk di. Di sini. Di Word. Begini. Jadi ada perbedaan antara ini dengan ini. Nanti kalau orang laca. Ini tempatnya seperti mesin cuci. Laundry. Kalau pakaian di-laundry dicuci kan? Jadi semua komeng-komeng yang dicuci di sini baru kita compare ke Word. Ini cerit sebenarnya. Kalau ini kita kasih begini. Ini biasanya bergerak ke sana. Samping kiri kanan kan? Nah itu tidak jadi enak. Ini biasanya bergerak apa namanya itu? Empat tapi jaraknya ini jauh kan? Iya. Itu biasa. Kalau tidak bagus ini masih mending. Terpikir kejadian. Oke? Jadi cerahnya pakai notepad tadi ini. Notepad. Oke? Bisa ya? Jadi uang sekali lagi Pak. Oke boleh. Ini recording saya Pak. Ini recording saya bagi recording. Oh betul. Jadi diambil di Word baru di. Oke. Sekarang Anda perhatikan ini di layar. Anda perhatikan di layar. Anda lihat kursor saya? Iya Pak. Gitu kan? Kalau kursor disimpan di jurusan ini. Kan biasanya sering kita kalau kita mem-block begini caranya. Ditarik begini. Begini. Dari maafkan itu? Nah, kita perhatikan. Simpan kursor di satu kata. Klik dua kali. Berarti meng-highlight satu kata. Simpan kursor di satu kata akan kita block. Baru klik dua kali. Oke? Jadi satu kali klik. Namanya meng-klik kata. Simpan kursor di ujung kiri. Ini Anda lihat di ujung kiri tanda panah. Klik satu kali. Itu namanya mem-block satu bari. Anda lihat? Oke, jadi mulai dari satu kata. Simpan kursor di kata. Baru klik dua kali. Mem-block satu kata. Simpan kursor di ujung baris. Ujung kiri begini. Klik satu kali. Mem-block. Satu kali ini. Iya, sebentar dulu. Satu baris. Halo, Pak Rahmat. Halo. Lagi mengajar, Kak? Iya, Pak. Apa itu? Ada di Pak Rusnadi? Halo, Pak Rahmat. Ada di Pak Rusnadi? Ada di Pak Rusnadi, tornya. Lihat juga di MLT. Di MLT juga ada. Lihat nanti sebentar ya. Saya ngajar dulu ya. Oke, semoga maaf ya. Dari baris satunya. Baik. Jadi tadi, baru kita dua ya. Mem-block satu kata. Sudah. Kemudian mem-block satu baris. Iya kan? Sekarang, Anda lihat. Ini kalimat dari sini. Dari jurusan sampai dengan persalinan. Bagaimana mem-block satu kalimat? Simpan kursor di ujung ini. Di ujung apa? Di ujung kalimat. Tekan tombol shift. Tekan tombol shift. Baru klik di akhir kalimat. Lihat, mem-blocknya begini. Ya kan? Kalau dua kalimat, simpan di sini. Lihat. Ya. Jadi sudah tiga cara mem-block. Mem-block kata. Mem-block baris. Kemudian mem-block kalimat. Ya kan? Sudah tiga ya. Nah sekarang. Block keempat. Dari sini, kalau kita tarik bahasa begini dong. Ini satu paragraf. Iya. Simpan kursor di ujung paragraf. Klik dua kali. Maka, satu paragraf. Ya. Simpan di ujung paragraf. Klik dua kali. Berarti satu paragraf. Kalau control A, Anda tahu semuanya kan? Iya. Jadi ada lima cara mem-block. Block satu kata. Simpan kursor di kata dua kali. Mem-block satu baris. Kemudian mem-block kalimat. Lalu mem-block paragraf. Kemudian mem-block seluruh isi file. Jadi ada lima tahapannya. Ada yang mau demo? Ibu siapa ini yang P1-022-01. Di rumah sakit atau di mana ini? Rusni ya. Karena tidak ada nama. Yang ada hanya nomor ini. Nomor apa ini? Nomor. Jadi susah panggil. Saya panggil saja P1-022-02-P0 ini. Karena tidak ada nama aja. Jadi mohon maaf. Karena nama. Bisa ulas sendiri namanya ya. Supaya bisa kita panggil by name. Ada yang mencoba? Atau tadi sudah bisa dilakukan? Block satu kata. Block satu baris. Block satu kalimat. Block satu paragraf. dan block seluruh file. Ada lima? Bisa. Halo? Bisa dilakukan? Bisa dilakukan yang tadi? Bisa ya? Bisa Pak. Baik. Saya carikan dulu. Ada yang punya proposal? Belum, Pak. Bocah kayaknya. Ada Pak Pak. Bocah. Moni, Pak. Bocah, Moni. Ada yang punya paragraf? Andaikan ada, bisa kita ini. Saya ada, Pak. Bisa di share di chatnya. Chat apa ini? Chat Zoom. Chatnya Zoom? Iya, Pak. Ini saya lagi, Bu. kalau orang bisa share di chatnya saya ini. Tidak apa-apa. Ya. 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 Ini dia apa-apa? Ya. Sudah ada di Zoom. Oke. Nanti banyak di share di Zoom ya. ya. itu bisa coba boleh share file di apa itu di chat ya semuanya klik dulu chat klik chat dari situ ada klik file baru cari masuk langsung di chat masuk di chat dulu klik dulu chat lihat kan itu ada modul lagi proses pak lagi proses ya iya selanjutnya tetapku ini agak lalu pak ya selanjutnya tadi sambil ini sambil masuk di menu chat dulu klik menu chat di laptopnya ya menu chat kalau situ ada file ibu ini pakai dua ya pakai dua anu iya pak pakai dua apa namanya dua ada laptop ada hp ya iya kenapa soalnya di laptop suaranya kecil suaranya ini gak oh begitu oke masuk di menu chat sudah bisa enggak masuk di menu chat dulu kemudian ada klik file ada chat kemudian sudah di klik menu chatnya sudah pak kemudian ada file ada file di situ terlihat ada file klik itu file iya sudah sudah kemudian setelah klik file disitu ada your computer info pak your computer your computer klik your computer baru cari file-nya yang akan di-share sudah lihat secara langkah-langkahnya masuk di chat klik file-nya klik file oleh your computer baru cari di mana file-nya akan di-share sudah sampai di mana prosesnya lagi saya belum terima kasih telah-nya di mana terima kasih telah-nya di mana terima kasih telah-nya Terima kasih. Terima kasih. Tidak bisa, Pak. Kirim file di chat. Kirim file di chat Zoom. Iya. Oke, Anda lihat. Di layar. Jadi, maksud saya begini. Ini kan ada tes begini. Ini ada, misalnya ini kan. Ini ada latar tes begini kan. Kalau Anda lihat. Terus kalau kita klik, Anda lihat bagian view di atas ini. Ini ada view, saya klik ini ada view. Anda lihat? Iya, Pak. Ada view. Kemudian di sini ada navigation pane. Kalau saya klik, ini akan muncul di sini. Nah, ini ada rumusan masalah. Kalau Sik, dia pindah ke rumusan masalah. Kalau Sik, klik manfaat. Dia ke sini. Kalau saya langsung klik daftar pustaka, dia langsung ke daftar pustaka. Kalau saya klik di sini, dia ke sini. Tergantung di sini. Anda lihat? Iya, Pak. Jadi, mohonnya kita seperti itu caranya membuatnya. Bagaimana caranya membuat seperti itu? Anggaplah seperti ini. Ini ada kanun. Ini bagian A. Apa ini? Aktivitas pagi ini saja. Aktivitas pagi ini. Kemudian ini sama simpanan saja ya. Ini bagian B. Aktivitas sore. Misalnya contoh saja ya. Ini contoh saja. Iya, Pak. Kemudian di sini kita lagi. Misalnya begitu ya. Saya tulis di sini. Ini berapa satu? Yang di bawah dua. Nah, caranya yang kita lakukan adalah di sini di atas ada menu referensi. Anda lihat ini menu referensi di atas? Iya. Saya blok dulu bab satu. Saya klik menu referensi ini. Nah, kecepatannya di sini sangat tergantung dari koronasi gantan, koronasi betul-betul. Kalau dia buka dulu ya. Yang bunyi, yang satu. Bukan yang satu ini di bawah. Supaya tidak mengganggu suaranya. Ada eko. Kalau dua alai berdekatan, itu bunyi. Kalau ada yang terkait satu tempat, satu saja yang dibuka ya. Karena absensi kalian tercatat di sekolah. Kalau Anda masuk forum, baru ada kehadirannya di sekolah. Atau Anda masuk di adun pembelajaran, di situ baru ada Anda dihitung hadir. Kalau Anda buka referensi, ada di sini mendelay. Kita tidak gunakan dulu mendelay di sini. Yang kita gunakan, kalau kita buka referensi di sini, di ujung kanan atau di ujung kiri, terserah Anda. Di sini ada level. Ada level satu, level dua, level tiga. Karena ini bab, saya anggap dia level satu. Ini kan? Nah, bab ini kan biasanya kita atur formatnya. Oh, saya akan menggunakan Times New Roman, ukuran 12. Misalnya begitu ya. Warnanya, jadi kita format memang ini satu dulu sebagai model. Ukurannya hitam. Perhatikan layout-nya. Ini layout-nya berapa sebelum? Ini kasih 0 atau ini kasih 6. Kemudian artinya ada 6 piti sebelum dari atas dan baris berikutnya 6 piti. Ikuti panduan. Baru kita simpan di tengah. Misalnya seperti ini, bab ya. Nah, ini kalau kita sudah simpan begini, ini gunakan sapu. Gunakan sapu. Atau Anda lihat di situ barang tertulis Ctrl-C untuk mengkopi. klip. Kemudian kita cari bab dua. Ini. Jadi langsung sama. Apa yang ada di bab dua? Ini pasti sama dengan ini. Ini. Ini sama-sama level satu. Jadi kita sudah memformat level satu. Bab. Sebabnya yang A ini, kita masuk lagi di reference. Ya kan? Lihat. Tadi kan bab di level satu. Berarti ini anak bab di level dua. Oke? Nah, ini kita sudah pakai level dua. Namun sebaiknya, sebegitu ya level dua ya. Nah, kita juga format di sini. Seperti ini kalau begini formatnya 12. Kita lihat layoutnya. Apakah dia 0 posisinya di sana? 0 dari sisi, maksudnya 0 di sini. Ya kan? Nah, kalau sudah ada seperti begini, sudah jadi formatnya. Kita pakai satu lagi. Klik lagi ini. B. Jadi ini akan sama. Akan sama format yang digunakan seperti itu. Dan seterusnya. Anda mau level berapa? Satu, dua, tiga. Siapa tahu di B ini ada lagi subnya? Begitu ya? Jadi, kalau misalnya di sini ada juga, misalnya di sini juga ada A. Misalnya di sini aktivitas malam. Maka, ini tinggal di kopi yang di sini. Ini kopi. ini, baru kita ke sini. Kalau tadi yang ini. Kalau ini, kalau C, tinggal klik kanan. Baru start dari A. Maka dia mau jadi A. Lihat apa dia sudah 0. Kalau sudah 0, berarti ini harus di nolkan. Baru sama dengan tadi. Klik lagi, ini berarti di bawah dua. Ini sama. Sehingga, ketika kita melihat view-nya, view, navigational pain, maka dia akan seperti begini. Anda lihat. Jadi ada semalam. Ini. Ini. Ada waktu satu. Ada waktu dua. Jadi langsung rapi seperti ini. Ini nanti menyidaftar risik. Ini jelas? Ada yang mau coba? Seperti itu. Seperti itu. Ini sengaja, ini namanya materi sisipan, karena kemarin kita rapat di Kepidanan, ada mahasiswa ujian, dan dia punya tesis tidak karu-karuan. Cara struktur penulisannya itu setengah mati kita. Makanya tolong yang ini ya, tolong yang ini dipelajari baik-baik, karena sangat berhubungan dengan cara kita membuat atesis nanti. Sudah bisa dilihat. Ada yang mau menampilkan karenanya? Kalau ada kebingungan? Saya mau bertanya. Silahkan. Pak, ini yang banyak kendala di kami nih, yang biasa kami menggunakan translate jurnal dari internasional, Pak. Makanya itu biasa kami menggunakan translate, kadang itu dia punya kata-kata itu kadang lari ke kiri, lari ke kanan. Jadi kami juga biasa bingung cara membacanya, Pak. Itu gunanya pakai notepad tadi, dicuci di sana. Oh, di situ saja, Pak. Diambil dulu. Kan kalau pakai Google translate, Google misalnya, klik copy file itu, file-nya nanti di-insert masuk di notepad. Sudah itu baru diambil dari Word. Jadi masuk notepad, kemudian dari notepad baru dimasukkan di Word. Jadi semua yang lari ke kiri kanan itu menjadi ini. Menjadi itu. Oke. Ya, tadi masalah untuk penulisan. Ada yang mau coba? Bagaimana itu, Pak? Ada biasa kan penulisannya, tidak beraturan kayak misalnya di nomor, di nomor di atas, terusnya kan lari ke dalam sih, itu yang latar belakang kan sama durusannya dengan kehamilan. Ada kalau, Pak, dia kok tidak panik, tidak beraturan ke barik, ke barik. Ya, saya mau contoh. Ada kasus, saya tunjukkan. Karena kalau tidak ada kasus, bagaimana kita bisa menunjukkannya? misalnya latar belakangnya lari masuk, jauh sekali dari A-nya dan sebagainya. Kalau ada contoh kan, bagus. Yang seperti ini, Pak. Apa ini masalahnya? Ini kan, Pak. Misalnya kan, ini. Seharusnya kan yang ini harus lari masuk. Semua ada kalahnya, biasa ini tidak mau lari masuk. Oke. Ini copy-paste dari mana? Kalau ini copy-paste misalnya dari tempat lain, itu biasanya jadi begini. Jadi ini ada begini, bersihkan dulu di notepad. Ingat, notepad itu mesin cuci. Jadi, cuci dulu di notepad. Karena biasanya seperti ini terjadi, kalau Anda copy misalnya gini, ada PDF. PDF itu Anda compare ke work. Ingat, kalau DPD di compare ke work, maka baris 1 dengan baris 2 itu dianggap di-enter. Bukan pindah baris otomatis. Bedakan ya. Bedakan baris yang pindah secara otomatis dengan baris yang pindah ke bawah karena Anda enter. Jadi, ini tidak bisa otomatis. Jadi, harusnya dipindahkan dulu ke notepad, baru. Coba tadi mana kasusnya tadi? Tetap dipasang dulu. Saya tunjukkan. Ada beberapa langkah, kalau itu ada tadi masalahnya. Yang bisa kita lakukan. Kita mulai dari solusi pertama. Oke. Lihat di kasusnya ya. Ini ini yang pakai apa ya? Boleh muncul di layar saya. Bisa ada ulang secara screen-nya, IIN? LIN atau IIN ini bacanya? IIN. IIN. Stop dulu baru lanjut. Oke. IIN, ulangi. Ya, ulangi. Ya, ulangi. Sudah, oke. Coba pertama di blok dulu itu. Mulai dari konfer nomor 1 sampai nomor 3. IIN, ulangi. IIN. Tidak. Lagi tadi barusan diajar. tekan tombol shift, klik di sana di nomor 1, tekan tombol shift, baru klik di lingkungan, akhirnya di kata lingkungan. Sekarang masuk di atas itu yang numbering, yang ada angka 1, 2, 3. Itu ada di atas angka 1, 2, 3. Klik, pilih 1, 2, 3. Ya, klik itu. Klik, sudah. Sudah perubahan? Itu masuknya? Ya, Pak. Sudah berubah, Pak. Itu ada maksudnya? Ada kan yang biasa tidak mau masuk. Iya, Pak. Tapi ada yang biasa tidak mau masuk, yang keduanya, Pak. Anda tidak mau masuk, karena. Coba di blok lagi. Mungkin tidak memblok semua. Blok saja, blok saja. Blok saja, blok saja. Blok saja, blok saja. Blok saja paragraf, lihat di atas itu. Jangan dikesegoyang itu. Bukan. Blok saja paragraf, terus ke kanan lagi. Kan lagi itu ada tanda panah tersembunyi. Lagi. Klik itu. Klik itu. Tambah 7, Pak. Tambah lagi, tambah. Tambah lagi, ya. Oke, kan? Lihat apa yang terjadi. Ini lari masuk, Pak. Nah, dia lari masuk, Pak. Agak jauh dari maksudnya jarak antara tulisan dengan angka. Itu dia semakin jauh, kan? Nah, itu diatur di situ. Jadi bukan diri dorong, karena banyak orang menggunakan ruler. Yang di atas itu, yang digeser-geser, kan? Yang ini, Pak. Iya, Pak. Biasanya dipakai yang ini. Lama kalau begitu. Iya, Pak. Tidak. Itu lama. Iya, Pak. Dengan mesin ketik. Dikati lagi. Sama dengan mesin ketik. Nah, ulangi tadi. Biasanya antara angka dengan kata di situ pakai 0,5 cm. Coba kembali ke tadi tanda penerapanannya. Ya, hang-nya. Itu kurangi 0,5. Ya, oke. Ya. Kerapatannya seperti itu, ya. Sudah tahu caranya, kan? Iya, Pak. Oke, apalagi pertanyaannya. Coba ini kasih justify. Saya ingin cek. Justify, justify. Di rata kiri kanan maksudnya. Coba klik justify rata kiri kanan. Ini, Pak. Ya, klik itu. Ada justify. Sudah, Pak. Coba. Oke. Sudah, Pak. Ya. To justify ya. Oke. Apalagi mau dapetin di sini. Ini sudah. Konversi, ensim, sudah ya. Oke. Silahkan ditutup. Terima kasih, Pak. Atau langsung di sini saja. Atau langsung di sini. Tadi, tadi. Kembali, kembali. Mohon maaf. Jarakatannya jauh itu, Pak. Jika suruh. Kembali ke tadi, sudah? Ini, Pak. Ya. Coba di klik di atas referensinya, saya ingin lihat. Referensi. Klik. Kalau Anda sudah install main delay, ini biasanya memang agak lama, karena main delay itu akan akses banyak sekali. Oh, belum di-install main delay ya. Ya, tetapi itu tak bisa menggunakan ini. Daftar isi. Otomasi. Tak bisa sebentar ya. Baik. Kita akan ditutup dulu. Oh, iya, Pak. Oh, iya. Terima kasih. 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 Nah ini langsung muncul ya Jadi kita menggunakan apa Kalau misalnya ini kita block begini Ini kita block Ini diganti Apa yang terjadi kalau ini diganti misalnya dengan Misalnya dia minta Harvard Nah berbeda Jadi kita tidak perlu lagi menyusung ulang Minta Chicago Seperti ini Atau minta MLA Anda lihat bedanya Tadi itu menggunakan kembali lagi Apa Anda lihat seperti ini Ini ketika kita menggunakan seperti itu Nah sekarang Kalau menggunakan Mendeley Ini tadi disini aja Anda bisa gunakan ini ya Diusahakan nanti kalau menyusung tesis Kalau Anda tidak menggunakan Mendeley Anda bisa menggunakan referensi yang ada otomatis di work Kalau misalnya Mendeley Misalnya disini Misalnya ini Ini kan ada Mendeley nih Biasanya banyak minta itu American ini Apa Sampai yang ini Anda lihat disini Apa Ini Apa juga ini Jadi Sama ini disini Ini lihat ini insert station Disini juga ada insert station Cuma ini dari Mendeley Klik Mendeley Nah ini diminta kita mencari nama Misalnya Username Ini ada Ya saya klik ini Kemudian saya klik OK Oke Nah ini sudah ada tau ini Masuk Bedaanya kalau Mendeley itu Kita bisa lihat jurnalnya seterusnya Ya toh Jadi Itu seperti itu Oke Jadi sama saja Kalau kita ingin membuat Insert baggrafinya Ya Ini Ini yang dibawa Mendeley ya Ini Yang dibawa ini 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 langsung ada Jurnalnya ini Langsung ada volume-nya apa semua Langsung dengan doi-nya Ya Kenapa? Karena langsung dari Mendeley Bedakan dengan ini Jadi lobby fire pool Kalau menggunakan Mendeley Daripada yang ini Tapi kalau tidak ada Mendeley-nya kalian Untuk referencing Bisa menggunakan ini Ya Bisa Oke Sampai disini ada pertanyaan? Sampai disini ada pertanyaan? Halo Ada pertanyaan sampai disini? Ada mau coba? Silahkan Pak Mau tanya Itu terkait untuk Di referensinya itu Harus di install Mendeley-nya ya Pak? Ya Undu Mendeley Kan Anda bisa unduk Mendeley Ya Anda Kalau Anda apa itu? Anda masuk di Anda lihat di area ya Anda masuk disini Anda tulis Download Mendeley Tinggal Anda perhatikan komputer Anda Apakah 32 bit Atau 64 bit Ini komputernya Ya Download Mendeley Silahkan Ya Tinggal dilihat Kan komputer laptop Anda Mungkin ada 32 bit Umumnya 32 bit Ya Hanya komputer-komputer Kapitasi besar itu Yang pakai 64 bit Ya Download saja Sudah itu install biasa Oke Jadi tidak ada masalah Kalau Anda mau coba sekarang Anda mau coba Undu Karena cepat Yang jaringannya agak bagus Kita lihat Undu Mendeley Siapa disini yang sudah punya Mendeley? Saya Pak Saya Pak Cuma tidak bisa di Terinstall di Laptop Pak Sekarang saya mau bantu Ya Pak Saya tunjukkan Betul saya cari dulu Yang sudah terinstall Mendeley-nya Siapa? Saya Pak Yang sudah terinstall Oke silahkan buka Sudah tahu menggunakannya ya? Sudah Pak Oke syukurlah Sudah tahu menggunakannya Aman ya Saya nonton dari Youtube Oh nonton dari Youtube Baik Ya Jadi di Mendeley nanti Sebaiknya Anda mau buka ini Maksud saya gini Sambil dibuka Lain saya share dulu ya Anda punya Mendeley seperti ini Ini Jadi disini ada Create Folder Jadi misalnya ada untuk Taste Ya bukanlah Tulis misalnya untuk Tesis Jadi seluruh yang Referensi berkaitan dengan tesis itu Anda tambahkan Masuk di ujung sini Ini ada Ada file kan Ya Ini Jadi kalau bisa Misalnya Anda masuk di Perpustakaan National Talk Ambillah semua Referensi yang kau butuhkan Unduh saja Unduh lebih gampang Unduh Baru nanti ditata di sini Setelah itu Anda Sinkronize online Kembali di sini Ya Jadi Kau akan punya referensi yang Terkait dengan internet Dan macam-macam Gampang ditelusuri Jadi tidak apa-apa Aku unduh dulu Nanti kalau sudah masuk Hapus itu tadi File-file yang Anda unduh Dari Perpustakaan National Ya kan Apa kalian sudah terhubung Dengan Perpustakaan National Sudah terdaftar Sudah terdaftar ya Sudah tahu caranya Belum pernah mendownload Dari sana Pak Belum pernah mendownload Dari sana Baik Tunjukkan dulu ya Ya ini Saya Saya minimize Ini saya minimize Sekarang Ini Saya masuk di E-Resource Ini Anda lihat ya Ini Perpustakaan ya Perpustakaan Saya klik Ini Daftar anggota kan Ini Anda punya daftar anggota Ini adalah Tahun 2015 Bulan 8 Tanggal 19 Pendaftar Ke-101 Saya sebenarnya Di sini Sejak tahun 2001 Tapi Saya lupa Passwordnya Anda bisa masuk Saya kirim Ke Perpustakaan Tidak dibalas-balas Jadi saya bikin Ulang kartu Makanya Kelihatan 2015 Saya masuk Kalau sudah masuk ya Kalau sudah punya Kartu anggota Nah di sini Ini banyak Di sini Ini Oke Misalnya Maksud dimana Ini ada F-Core Kita lihat Tempilannya Di sini ada Proquest Ini ada Proquest juga Ini Dua-duanya Kalau saya Sering gunakan ini 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 Anda lihat Di continue Saja Kalau yang Headcore Kemudian ini Ini memang Karena banyak Yang akses Makanya Karena Agak lambat Ada kata kunci Yang Anda cari Misalnya Referensinya Misalnya Tentang Hybrid Learning Begini Oke Hybrid Learning Ya Anda lihat Hybrid Begini Anda lihat Di sini Ada yang Hanya informasi Begini Anda lihat Ada Yang informasi Ada PDF Seperti ini Anda lihat Di atas Tidak ada Oke Ada yang Yang ada ini Yang ini Anda buka Yang ada Begitunya Yang ada Ini Ada ini Oke Ini Ini saya Misalnya Contoh Ini saya klik Di sini Anda bisa Lihat Ini ada Ini yang saya Maksud Kalau ada Files nya Nanti ada Undung Jadi kita Kumpulkan dulu Yang kita Butuhkan Ambil dari Perpusnas Kita unduh Anda lihat Saya unduh Ini Ini Konten server Kita Simpan Di download Saja Ini Bantu saya Mengingat Konten server Atau Anda ganti Sesuai dengan Ini Judul yang Anda Butuhkan Tadi Tidak apa-apa Seperti ini dulu Konten server Tapi Sebaiknya Sebaiknya Kalau saya Ini Ini Anda Ini Anda Copy Kemudian Tadi itu Yang Anda dapatkan Dari download Kemudian Ini Di Profex Tampilkan Bedakan Tampilannya Ini juga Sama Tapi Ini Dari Dua Rumah yang berbeda Satu Kelompok Exco Satu Kelompok Profex Jadi Kita cari Hybrid Lending Bandingkan Tampilannya Ini Kalau Anda Lihat Di sini Sekarang Ini Profex Memirikan Ini juga Kalau Anda Lihat Di sini Ini Ada Misalnya Ini Ada Ada PDF Kita cari Seperti Begini Kita bisa Klik Misalnya Seperti Ini Sama Sama Tampilannya Sama Tinggal Anda Ambil Misalnya Ini Anda Copy Sebelum Ini Kemudian Anda Download Ini Tinggal Paste Simpan Di Download Kemudian Kita Save Seperti ini Sudah Saya tidak terganggu Dengan jaringan Saya Optum Saja Ini Kemudian Saya Kembali Command Delay Command Delay Saya ingin Menambah Details Di sini Di sini Ada Add Anda Lihat Ujungnya Add 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 File Kemudian Saya Masuk Di Yang Tadi Ini Anda Lihat Di Ini Sudah Ada Semua Di Sini Anda Tinggal Lengkapi Kalau Sudah Masuk Di Sini Yang Di 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 Sudah Jadi Saya Sudah Punya Ini Nah Kalau Sudah Masuk Seperti Ini Ini Artinya Ada Ini Anda Lihat Ini Kemudian Anda Sinkronize Di Di Atas Kalau Sudah Masuk Banyak Di Sinkronize Jadi Dia Terhubung Ini Langsung Ada Atur Sendiri Di Sini Anda Bisa Lampakan Di Sini Cek Kalau Anda Mau Yang Terkait Jadi Gampang Mencarinya Ini Bisa Banyak Sehingga Pada Saat Kita Menulis Di Word Misalnya Ini Misalnya Sembarang Tinggal Ini Dia Merujuk Kesana Kalau Anda Insert Ini Tinggal Share My Library Tapi Kan Kita Tadi Sudah Tahu Share By Auto By Detail Ini Tadi Saya Lupa Tadi Apa Jadul Ini Makanya Harus Ditatat Apa Topiknya Sehingga Gampang Kita Mencari Kalau Dapat Sudah Bisa Kita Lakukan Jadi Ini Tadi Seikan Namanya Seikan Atau Main Main Dengan Johnson Jadi Jampang Kalau kita Mau Insert Masukkan Dilever Ini Boleh Artinya Harus Tepat Sesuai Dengan Datanya Di Men Delay Tapi Seperti Tadi Caranya Oke Ini Jelas Cara Menggunakan Itu Jadi Sekarang Daftar Isi Sudah Selesai Kemudian Daftar Pustaka Juga Sudah Selesai Iya Jadi Semuanya Serba Otomatis Jadi Tidak Ada Yang Menggeser Halaman Cetak Dulu Baru Tulis Lagi Daftar Isinya Kebiasa Ada Begitu Kan Ingin Buat Daftar Isi Dikit Dikit Dilihat Hal Berapa Ini Hal Berapa Ini Begitu Perubahan Langsung Otomatis Buat Daftar Isinya Jadi Kalau Daftar Isi Tadi Ada Ini Jadi Kalau Mau Share Daftar Isi Referens Misalnya Ini Buat Daftar Isi Misalnya Ini Daftar Isinya Di Halaman Atas Kita Gunakan Layout Belum Muncul Daftar Isi Di Atas Isi Gunakan Menu Layout Ini Kemudian Break Kita Kasih Turun Jadi Bukan Di Enter Cara Turun Tapi Pakai Ini Jadi Bukan Di Enter Kenapa Kalau Enter Di Sini Banyak Isinya Ini Akan Bergerak Turun Tapi Kalau Seperti Ini Tidak Dari Sini Kita Masukkan Data Isinya Masuk Referensi Sini Ada Tami Conten Tinggal Diklik Ini Atau Custom Tabel Boleh Seperti Ini Berapa Mau Dikisi Muncul Terserah Ini Mau Pakai Garis Begini Boleh Ini Muncul Begini Jadi Ini Tidak Bergerak Kalau Ini Dianter Turun Dianter Pakai Manual Tambah Disini Maka Disini Akan Bergerak Turun Sebanyak Itu Di Atas Tidak Menggunakan Layout Disini Seperti Itu Ini Akan Pindah Kebawah Jika Ini Penuh Nanti Halamannya Penuh Seperti Itu Jadi Kita Tidak Capai Menggeser Jadi Sudah Tahu Caranya Membuat Referensi Sudah Tahu Empat Daftar Jadi Dibuatkan Dulu Bab Satu Sampai Selesai Baru Bisa Dimasuk Di Daftar Isi Itu Iya Oh Itu Harus Dibuat Dulu Berlengkar Ini Bagian Struktur Kalau Kita Seorang Mahasiswa Ini Harus Tahu Betul Standar Standarnya Ofis Itu Panduannya Sekitar Berapa 5 ribuan Halaman Kalau Anda Baca Panduannya 5 ribuan 500an Halaman Sama Dengan Firepoint Kalau Anda Baca Panduannya Di MS Office Ini Saya Hanya Berikan Yang penting Saja Tapi Ini Sangat Dibutupkan Ketika Kita Menyusun Saya Kira Ini Barangkali Pertemuan Kita Siang Ini Tugasnya Yang Ada yang Marasa Bingun Cara Mengirimnya Sudah Dikirim Semua Oke Syukurlah Kalau Seperti Itu Karena Ada Lagi Tugas Nelaya Kemunyus Teradir Baik Saya Kira Saya Ini Ini Bahasanya Ini Teknologi Pembelajaran Saya Hanya Di Bidang Khusus Teknologi Pembelajaran Jadi Bagaimana Membuat Beberapa Aplikasi Kita Gunakan Yang Terkait Dengan Kebutuhan Kita Sebagai Seorang Pendidik Menggunakan Petato Saat Semua Menggunakan Untuk Penulisan Pribai Dan Terakhir Nanti Anda Lihat Di Sub Saya Bagian Dengar depan Nanti Kita Akan Bahas Di Saya Kira Demikian Pak Sebelum Ini Seperti Tadi Masalah Mendelai Saya Sudah Download Tapi Tidak Bisa Di Instal Ada Saran Pak Bisa Tampilkan Oh Iya Pak Yang Kemarin Saya Install Itu Pak Dia Banyak Bermasalah Di Email Ini Pak Sudah Saya Oke Klik Kanan Oke Ini Ini Oke 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 Sekarang Itu Semua yang aktif Di bawah Itu Matikan dulu Wordnya Apa Semua Kita Lihat Dulu Jadi Semua yang Di bawah Itu Yang aktif Nanti Nanti Yang ada Word Yang Pokoknya Berkaitan Dengan Band Delay Tidak Moleh Adaptif Di Close Semua Dulu Tapi Nanti Kita Lihat Apa Terjadi Dia Selalu Begini Pak Tampilannya Ada Beberapa Aplikasi Yang Saya Mau Setel Iya Cocok Itu Artinya Anda Matikan Dulu Wordnya Kalau Tidak Sudah Di Close Semua Itu Yang Terbuka Di bawah Jadi Usahakan Tidak Ada yang aktif Selain Mendelay Nah Kalau Sudah Itu Baru Anda Kasih Seperti Ini Lagi Kalau Ini Masih Muncul Harus Di Back Install Berarti Ke Konter Ya Betul Makasih Pak Ada Bilanto Reinstall Program To Fix Problem Ada Namanya Api MSWIN Yang Tidak Aktif Di Laptop Saya Kira Itu Barangkali Tapi Ada pertanyaan Lagi Pertanyaan Pak Terkait Daftar Pustaka Untuk Daftar Pustaka Misalkan Pada Pembahasan Materi Yang kita Angkat Bisa Kita Menggunakan Simbol Sumber Yang kita Gunakan Bisa Menggunakan Simbol Misalkan Satu Di Akhir Kalimat Apanya Maksudnya Jangan Yang Untuk Itu Daftar Pustaka Itu Catakan Kaki Simbol Satu Dua Tiga Catakan Kaki Ya Ya Apa Itu Pak Caranya Memang Sama Ya Pak Beda Kayak Pembuatan Daftar Berbeda Berbeda Caranya Itu Namanya Share Food No Ya Masuk Di Insert Menu Insert Baru Ada Namanya Food Bisa Dibatikan Terus Ini Mohon Maaf Kita Sampai Di Sini Karena Ini Sudah Asal Saya Harus Masih Oke Saya Bantu Screen Ya Jadi Itu Namanya Insert Foot Note Mungkin Kalian Ada Penasaran Saya Tunjukkan Sementara Disini Ada Insert Jadi Kalau Misalnya Ini Mau dikasih Ini Misalnya Rumah Ini Ada Insert Disini Disini Ada Namanya Insert Foot Ini Ada Insert Mana Insert Ini 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 Ada Insert Foot Ini 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 Namanya Insert Foot Ini Di Bawa Masih Juga Di Referensi Jadi Semua Referensi Disini Ada Insert Foot Note Apa Semua Ya Ini 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 Bukan Dibawa Kalau Dihapus Disini Hapus Disini Berarti Yang Dibawa Pasti Terhapus Oke Ini Otomatis Baik Mohon maaf Saya harus Meninggalkan Room Karena Kita Harus Salah Sian Demikian Mohon maaf Jika ada Hal yang Terkenan Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Prof